Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu kembali dengan Bu Indar dalam pembelajaran fisika Nah di video kali ini kita akan membahas tentang masa jenis Nah goal pada video kali ini adalah kalian bisa mengerti tentang apa itu masa jenis Kemudian bisa menentukan nilai dari masa jenis sebuah benda Dan bisa menjelaskan pengaruh masa jenis terhadap kondisi sebuah benda Nah tapi sebelum kita membahas tentang masa jenis secara lebih dalam Silahkan disimak percobaan sederhana berikut ini Kita siapkan minyak goreng air berwarna Kemudian air berwarna itu kita masukkan ke dalam gelas Kemudian minyak goreng kita juga masukkan ke dalam gelas yang sama Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi Nah yang akan terjadi adalah ternyata minyak goreng dan air itu tidak bisa bercampur satu sama yang lain Nah bagaimana dengan percobaan yang sudah dilihat tadi Nah dari percobaan tadi ada sebuah pertanyaan yang akan kita bahas jawabannya Mengapa air dan minyak tidak bisa bercampur ketika dimasukkan dalam satu wadah yang sama Nah nanti akan kita bahas kenapa hal itu bisa terjadi Nah tapi sebelum kita bahas kita lihat dulu fenomena alam yang mungkin kalian sudah tahu semuanya Ini adalah fenomena alam yang menggambarkan dua buah laut yang tidak bisa menyatu satu sama lain Ini terjadi di sebuah selat namanya selat Gibraltar Di selat ini ada pertemuan dua buah air laut yaitu dari laut Mediterania dan laut Atlantik yang karakter airnya berbeda Nah kenapa dua laut ini tidak bisa menyatu airnya satu sama lain Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 dijelaskan oleh Allah SWT Yang artinya kurang lebih seperti ini Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi satu sama lainnya Nah mengapa dua fenomena itu bisa terjadi Yaitu fenomena air dan minyak tidak bisa menyatu Dan fenomennya dua buah jenis air laut tidak bisa menyatu juga satu sama yang lain Nah dalam fisika fenomena ini disebabkan karena sebuah karakter yang dimiliki oleh sebuah benda yang disebut dengan masa jenis Jadi masa jenis ini adalah satu karakter yang dimiliki oleh setiap benda yang menjadi karakter khusus atau ciri khas dari benda tersebut Nah pernah kita membahas tentang masa jenis ini di bab tentang besaran dan satuan Bahwa yang namanya masa jenis adalah salah satu dari besaran turunan Dimana masa jenis ini atau nama lainnya adalah kerapatan partikel adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran masa dibagi volume Oke nah berarti secara matematika matematisnya maka kita bisa menuangkan dalam sebuah rumus Bentuk rumus yaitu masa jenis dilambangkan dengan huruf ro sama dengan masa dibagi volume Atau sama dengan M dibagi V Nah ini adalah rumus atau matematisnya cara mencari masa jenis sebuah benda Untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan kerapatan partikel atau masa jenis dari benda ini Maka Bu Indar akan memberikan satu contoh soal Jadi diketahui sebuah kubus dengan panjang sisi 10 cm memiliki masa 8000 gram Maka berapakah masa jenis kubus kayu tersebut Dari sini yang diketahui adalah sisi dari sebuah kubus adalah 10 cm Sehingga dari sini kita bisa mencari volume kubus Volume kubus adalah sisi pangkat 3 Sehingga nilainya adalah 10 pangkat 3 Hasilnya adalah 1000 cm3 Sedangkan masanya Masa dari kubus ini adalah 8000 gram Nah otomatis kita bisa mencari nilai masa jenis dari kubus ini yaitu masa dibagi volumenya Masa kubus 8000 dalam satuan gram Sedangkan volumenya adalah 1000 dalam satuan cm3 Hasilnya berarti sama dengan 8 gram per cm3 Nah nilai ini, nilai masa jenis ini satuannya adalah gram per cm3 Satuan ini adalah satuan bukan satuan SI atau bukan satuan sistem internasional untuk masa jenis Satuan sistem internasional untuk masa jenis adalah dalam satuan kilogram per meter kubus Kita bisa mengkonversi satuan dari masa jenis ini, besar masa jenis ini menjadi satuan SI Akan kita coba Nah tadi diketahui Diketahui masa dari benda tadi Masa dari kubus adalah Kita terus kembali Masa kubus 8000 gram Nah ini kalau kita ubah menjadi kilogram Sama dengan 8 kilogram Sedangkan volumenya Volumenya, volume kubus adalah 1000 cm3 Nah kita akan mengubah menjadi meter kubus Berapa meter kubus? Nah kita perlu ingat Satuan tangga satuan dari volume Bahwa dari cm3 ke meter kubus itu naik 2 tangga Setiap 1 tangga itu dibagi 1000 Sehingga kalau naik 2 tangga itu dibagi 1 juta Sehingga 1000 cm3 sama dengan 1000 per 1 juta meter kubus Nah ini bisa kita coret nolnya Sehingga hasilnya adalah 1 per 1000 meter kubus Nah kemudian baru kita mencari masa jenisnya Dalam satuan kilogram per meter kubus Kita masukkan masanya 8 kilogram Kemudian kolumenya 1 per 1000 meter kubus Nah ini ada sebuah angka dibagi pecahan Maka angka ini kita bisa kalikan dengan kebalikan dari pecahan tersebut 1 per 1000 dibalik 1000 per 1 Hasilnya adalah 8000 satuannya kilogram per meter kubus Jadi nilai 8 gram per cm3 ini setara dengan 8000 kilogram per meter kubus Itu tadi adalah contoh soal terkait dengan bagaimana cara kita mencari nilai masa jenis sebuah benda Nah untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal-soal pada link kuisis berikut ini Nanti silahkan boleh kalian langsung klik tautan link berikut ini Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang soal-soal yang ada disitu Kalian bisa bertanya dengan Bu Indan Cukup sekian video kali ini Jadi video kali ini membahas tentang bagaimana karakter dari sebuah benda Yang akan berbeda satu sama lain Karakter ini salah satunya diserminkan dari nilai masa jenis sebuah benda Nilai masa jenis sebuah benda ketika berbeda satu sama lain Akan menyebabkan salah satu fenomena Dimana benda tersebut tidak bisa bercampur secara langsung satu sama yang lain Oke terima kasih banyak Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!